hidup di dunia digital seperti yang kita jalani sekarang ini tentunya memberi banyak kemudahan bagi setiap kita ini tentunya membuat kita merasakan hidup yang lebih baik dimana orang-orang bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih mudah orang bisa naik ojek dengan hanya satu dua kali klik orang bisa pesan makanan pesan barang dengan segala macam atributnya dengan hanya satu atau dua kali klik saja disini saya mengambil dalam pendidikan IT kenapa karena sekarang sudah jamannya teknologi dan sudah berkembang dalam teknologi informasi banyak-banyak platform-platform yang membantu pekerjaan manusia sehingga saya tertarik ingin membuat apaan pekerjaan dalam membantu warga negara Indonesia pengalaman saya dalam mengikuti tim IT itu terdapat enak dan enggaknya kalau untuk enggaknya enggaknya itu mungkin karena kesulitannya tapi dengan yang enaknya itu kita jadi lebih tahu perkembangan sekarang terus Oh mungkin ini solusinya karena sekarang apa-apa itu menggunakan teknologi saya memberikan rekomendasi rekomendasi terbaik yaitu kampus yang berada di timur namanya ITB Stikom Bali kenapa terbaik karena disana terdapat lulusan-lulusan tenaga pendidik yang bagus-bagus lulusannya dan memberikan materi yang sesuai dengan perkembangan sekarang saat ini kesibukan alasan saya sehari-hari adalah seorang customer support di sebuah salah satu startup startup di Malang nah alasan saya untuk masuk ke dunia digital ini karena saya ingin membawa perubahan di desa saya agar lebih mengenal dunia digital itu seperti apa kenapa kok harus IT atau dunia digital karena semakin kedepan masa depan ini akan sulit ditebak dan salah satu sektor yang paling signifikan atau paling berpengaruh adalah dunia digital atau dunia IT ini untuk pengalaman sendiri di awal waktu itu memang susah ya kita harus belajar mulai dari no kayak babat alas gitu cuma kalau memang sudah niatan dan tekun kita pasti bisa masuk jauh ke dunia digital tapi jangan lupa bahwasannya kita juga harus memiliki seorang mentor atau guru agar kita juga bisa terarah dengan target kita pesan saya itu carilah kampus yang benar-benar paham dengan IT ya maksudnya bukan hanya sekedar paham apa itu dunia IT namun dari segi kurikulum teknologi dan semua model pengajaran itu harus teradaptasi dengan dunia teknologi yang saat ini nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dunia digital dan dunia bisnis saya rekomendasikan untuk bergabung dengan institut teknologi dan bisnis stikom Bali bagi teman-teman selamat datang di dunia digital atau dunia IT kalian sudah pasti tahu perkembangan dan persaingan di usaha kuliner yang semakin hari semakin ketat saya selaku pelaku bisnis dalam usaha kuliner dan butik banyak aplikasi yang ditawarkan pada saat ini namun saya tidak tertarik begitu saja untuk menunjang bisnis saya semakin maju dan berkembang saya memerlukan orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya yaitu IT saya merekrut orang-orang dari lulusan salah satu kampus ternama di Bali yaitu ITB stikom Bali karena saya tahu dan saya yakin saya mempekerjakan dan saya memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya salah satunya bidang IT jadi saya tidak ragu lagi karena ITB stikom Bali banyak mencetak para lulusan-lulusan atau almamater yang berkompeten dan ahli di bidangnya di era digital ini dibutuhkan tenaga-tenaga yang mumpuni tenaga-tenaga yang mampu menjalankan proses digitalisasi yang baik dimana zaman terus berkembang teknologi terus bertumbuh untuk itu dibutuhkan tempat pembelajaran pelatihan yang baik tempat yang sangat menolong talent-talent muda untuk bertumbuh dan menguasai dunia digital ini kampus institut teknologi dan bisnis stikom Bali menjadi tempat yang sangat baik bagi setiap talent muda untuk menimba ilmu selamat menikmati selamat menikmati